Beringati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78, ratusan pehobi pohon bonsai di Situbondo rajut silaturahmi dengan mengikuti perlombaan di pemerintah Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Mereka membawa bonsai terbaiknya untuk dipersembahkan dalam menyemarkan ajang perlombaan di momentum kemerdekaan pada tahun ini. Berjajar di halaman kantor Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, bonsai dengan beragam jenis dipajang untuk dilakukan penilaian oleh tim juri pemeria HUTRI ke-78. Kontes lokal yang dilaksanakan oleh Pemdes di Kecamatan Banyu Putih itu tercatat terdapat ratusan peserta lokal Situbondo untuk mengikuti ajang para pehobi bonsai. Di antara bonsai yang diikutkan yakni bonsai jenis Santigi, Sancang, serta bonsai jenis Kelampis, dengan kriteria ukuran maksimal medium 60 cm yang sudah diprospek dan jadi. Meski hadiah grand price-nya yang cukup menggiurkan berupa sepeda motor, namun saling bertemu dalam rajut silaturahmi antar sesama pehobi menjadi yang paling utama. Imam Ansari selaku kepala desa menyebut bahwa kedepan warga yang memiliki basic berkenaan dengan bonsai akan diupayakan untuk diberikan wadah khusus dalam mengoptimalkan hasil dari bonsai yang dimilikinya. Sebelah rangkaian kegiatan di bulan Agustus ini salah satunya yaitu pameran bonsai dalam tingkat lokal. Jadi ini bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUTRI di desa Superwaru. Kita berharap dengan pelaksanaan kegiatan pameran ini ada wacana baru tentang budidaya bonsai dan ini jadi peluang baru di desa Superwaru. Ketua PBBI menyebut bahwa tujuan utama dalam giat ini selain memeriahkan bulan kemerdekaan ke-78, guna untuk merajut dan kembali menyambung silaturahmi antar para pehobi bonsai. Terima kasih. Untuk pameran di Sumberwaru, saya kira pelaksana sangat sukses sekali. Karena peserta juga pohon-pohon yang turun untuk lokalnya sangat luar biasa. Dan salah satunya pohon yang mewakili lokal itu adalah pohon seruti. Pohon ini juga mewakili teman-teman pohon-pohon lokal di Situ Bondo. Yang guna perasanya sangat luar biasa. Yang guna perasanya pohon-pohon lokal di Situ Bondo, teman-teman yang sudah mau berespek, memberikan apresiasinya untuk mengikuti dan melaksanakan pameran di ranting timo ini. Saya sangat apresiasi luar biasa. Karena bonsai itu adalah salah satu ajang silaturahmi untuk kita semua. Terima kasih. PBBI Jahema. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan.